selanjutnya diharamkan mengambil ghanimah sedikit pun jangan dimanfaatkan sebelum pembagian ini jelas dalilnya dalam hadis tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dia mengambil ghanimah sebelum pembagian sebelum dibagi oleh imam itu kemasan ghanimah tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun sebelum pembagiannya tapi ada yang dikecualikan boleh boleh walaupun sebelum pembagian apa itu apaan kalau harta itu berupa makanan atau bahan makanan ternak makanan makanannya unta makanannya keledai makanannya kambing apalagi makanan manusia itu boleh itu yang dikecualikan boleh langsung dimakan boleh langsung dinikmati dalilnya dalilnya riwayat al-Bukhari jadi imam al-Bukhari meniwayatkan dari hadis ibn Umar r.a kata ibn Umar kata ibn Umar kami mendapatkan diantara harta rampasan perang itu di saat kami berperang kami dapat ghanimah diantara ghanimahnya ada madu dan anggur madu dan anggur fanakuluhu kami boleh memakan dan kami tidak menyerahkan sebagai ghanimah iya karena mereka paham akan hal ini akan kebolehannya iya